Pencurian terjadi Kamis pagi di Masjid Nurul Fala, kawasan Bandulan, Kota Malang. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV di dalam masjid, pencuri masuk lewat pintu utama masjid yang memang tidak pernah dikunci. Setelah berada di dalam masjid, pencuri lalu membawa kota amal ke tempat imam. Untuk mengambil uang di dalam kota amal, pelaku memecah kaca bagian atas kota amal. Ketua RW8 Keluran Bandulan menjelaskan, aksi pencurian kota amal di masjid ini sudah lebih dari lima kali. Meski uang yang diambil jumlahnya tidak terlalu besar, namun kejadian pencurian uang di kota amal ini meresahkan warga. Kami tahu, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa tertangkap. Karena di sini kejadian sudah berulang kali gitu Pak ya. Mungkin ini bisa jadi lebih dari yang kelima kalinya. Sebetulnya isinya tidak seberapa ada, hanya saja sudah berulang kali gitu. Kami sudah merasa bersah dengan adanya maling kota amal. Ketua RW ini juga menambahkan di kawasan ini ada dua masjid yang kerap disatroni oleh pencuri. Pihaknya berharap kasus pencurian uang di kota amal ini bisa segera terungkap. Dari Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.